Dapat rita Allah karena aku jujur Subhanallah Maksudnya dapat pengampunan dari Allah? Dari Allah, aku masih ada harapan Nanti Allah ampuni, Nabi ampuni Sedara, kalau dia bicara jujur Tapi kalau dia bicara bohong Nabi senang, tapi Allah maha tahu Allah akan murka kepada aku Akhirnya Dan aku pun segera, siap-siap Aku siapkan peralatan-peralatan untuk perang Jadi gaap Sudah juga mempersiapkan diri Kemudian Dia ke pasar, dia beli keperluan untuk perang Tapi begitu sampai rumah Dia ga serius lagi mempersiapkan diri Antar aja lah Antar aja Ah besok aja persiapannya Nah kemudian dikatakan apa disini Dan aku mengatakan kepada diriku Saya mampu untuk langsung berangkat perang Saya mampu, saya punya modal Badan saya sehat Perengkapan ada Kemudian Tapi saya sering mengakhirkan Ya tamada Nunda-nunda Antar aja Antar besok aja Sementara orang lain Wah udah persiapkan Persiapkan kudanya Ontaknya Perbekalannya Pedangnya Tombaknya Panahnya Semua udah mempersiapkan Baju perangnya Saya mempersiapkan diri Nunda-nunda Ah besok aja Ah ntar aja Ah besok aja Ah ntar aja Nah ini yang dia cerita Pedahadu udah siap Dia juga mau ikut perang Sudara Nah akhirnya apa yang terjadi Akhirnya pada hari Hak Nabi dan umat Islam Berbondong-bondong Berangkat Kemedan jihad Lalu apa yang terjadi Dengan diriku Walam akdi Min kihaji syai'a Aku sendiri Belum merapikan Persiapan Gara-gara apa itu bu Gara-gara Tarsok Nah itu namanya Manajemen Tarsok Ntar Besok Tarsok 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 Akhirnya di hari Hak Orang udah siap Udah berangkat Bersama Nabi Dia belum siap juga Pedahadu udah beli Dia udah beli tuh Segala keperluan Suman dia gak rapikin Akhirnya Dia belum berangkat Suman apa Suman kodawtu faro jatuh Begitu aku lihat Nabi Dengan para sahabat Umat Islam jalan Aku tergerak Aku mesti ikut Aku mesti pulang lagi Mesti buru-buru rapikin Aku harus ikut Jangan ketinggalan Nah kemudian apa Dia katakan disini Suman kodawtu faro jatuh Dia pulang ke rumah Tapi sampai di rumah Lagi-lagi Walam akdi syai'a Sampai di rumah Males lagi ya Ntar dulu deh Bu Bu Manajemen apa namanya Tarsok Tarsok Orang zaman sekarang Yang begini banyak gak Banyak gak Ibu-ibu ada yang begitu Tarsok Menyuci piring Tarsok Menyuci baju Tarsok Dari mulai Dari mulai baju Ada lima lembar Sampai gak punya baju Itu di lembar Sampai itu cucian Ada lima ember Betul bu Ayo ngaku Ada gak Ada gak Jadi jangan pakai Manajemen Ini dengan kuda Saya pulang lagi Sampai di rumah Males lagi Dia cerita Akhirnya apa Sampai di rumah Sudara dikatakan Ya Allah Betapa indahnya Kalau waktu itu Aku kejar Aku ikut Kenapa aku gak lakukan Tapi akhirnya Aku gak mampu juga Buat berangkat Kemudian Nah disini dia cerita Begitu Nabi sudah jauh Dia udah gak Bisa nguber lagi Sudara Dia keluar dari rumah Begitu dilihat Di Madinah Isinya apa Isinya perempuan Anak-anak Orang tua Orang sakit Dan munafik Gak ada yang lain Disitu dia bilang Nyesel Sedih dia Kan yang dilihat Kanan kirinya Ya perempuan Gak wajib perang Anak-anak Gak wajib perang Orang tua Sakit Gak wajib perang Munafik Ini kan sifat jahat Jadi dilihat Apa aku ini munafik Kok aku bersama mereka Di Madinah Sedih Dia nyesel Tapi udah Udah terlanjur Nabi udah Udah berangkat Perang Badr Sudara Ini yang beliau ceritakan Makanya disini Aku keluar dari rumah Di tengah-tengah masyarakat Setelah Nabi keluar Berperang Apa dia katakan Aku sedih Kenapa sedih Aku tidak melihat Di kota Madinah itu Di uswah Ada satu orang Yang menjadi contoh Satu orang baik Satu orang teladan Maksudnya Orang yang gak lari Dari kewajiban Enggak Aku gak lihat Di Madinah Yang aku lihat Itu tadi Yang aku lihat Yaitu Satu imma Orang-orang yang munafik Atau Orang-orang Memang yang punya uzur Orang-orang yang lemah Yang sakit Yang memang tidak ada kewajiban Jihad Kira-kira jelas Bu Penyesalan itu memang datang Belakang Belakangan Lanjut Masih ada waktu Lanjut dikit Bu ya Bu Nah dikit lagi zuhur nih Bu ya Baik kita lanjutkan Walam yathkurni Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Hatta balaga tabuk Kaab bercerita Dia denger kabar Dari sahabat yang lain Sampai ke tabuk Nabi gak nanya-nanyain Namanya Kaab Di jalanan gak Nabi gak nanya Mana Kaab Gak Tapi setelah Sampai di tabuk Bikin perkemahan Siap perang Baru Nabi tanya Apa kata Nabi Mana Kaab Apa yang dia kerjakan Saat ini Artinya Saat itu Nabi Engah Ini gak hadir Kaab gak kelihatan Nah Begitu akhirnya Ada yang jawab Satu orang Dari Bani Salam Kaumnya Saad Apa digawab Kaumnya Kaab ini Ya Rasulullah Habasahu burdahu Wannadharu Fi itfai Ini kalimat sindira Ya Rasulullah Dia lagi enak Berselimut di rumahnya Kalau kayak Orang Betawi Lagi enak Dikekepin Mibininya Itu kalimat apa Sindiran bukan Artinya dia males Dia gak mau ikut perang Cuman saat itu Ada sahabat Nabi yang lain Marah Yaitu Muaz bin Jabal Kata Muaz bin Jabal Bik sama kulta Jelek betul Yang kamu katakan Jangan begitu Akhirnya Muaz Mengatakan Wallahi Ya Rasulullah Demi Allah Wahai Rasulullah Ma'alimna Alihi Illa khairah Aku tidak kenal Kaab Ibn Marik Kecuali baik Aku berani bersumpah Ya Rasulullah Kaab ini orang baik Gak mungkin Dia lari dari jihad Pasti ada sesuatu Nah bu Bu Kawan baik Begitu Kalau kita punya Kawan baik Dijelekin orang Jangan ikut Ngejelekin Kalau dijelekin orang Kita bela Eh jangan ngomong begitu Itu kawan saya Orang baik Seput kebaikannya Ya kalau dia salah Mungkin dia hilaf Jangan ditambahin tuh Ini temen kita Dikitain orang Ibu nambahin Iya tuh Emang begitu tuh Malah ditambahin lagi Bumbunya Ayo ada gak Ada gak Tapi sahabat Nabi Mu'ad Bagaimana Temennya dijelekin Sudara bilang Lah Enggak begitu Dia beri kesaksian Depan Rasulullah Ya Rasulullah Demi Allah Aku bersaksi Dia orang baik Enggak Dia gak mungkin Dia gak termasuk Orang-orang yang seperti itu Kalau dia lari dari jihad Nah singkat cerita Fasakata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka Nabi terdiam Nabi gak lanjutin lagi Nanya soal Kaab Pada saat itu Nabi alihkan Pembicaraan Kepada tentang orang lain Nabi lihat ada satu orang Pakai-pakaian serba putih Begitu kagah Di tengah-tengah Jadi memang berjuangnya luar biasa Nabi puji Apa kata Nabi? Mudah-mudahan ini orang Sahabat kita yang bernama Aba Khaisama Ternyata Betul Orang tersebut adalah Aba Khaisama Ini memang salah satu Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang pernah diolok-olok Oleh orang-orang munafik Nah baik Selanjutnya Falamma balagani Anna Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Quattawajjaha gafilan Mintabu Boleh Sallu ala nabi Boleh Umi masuk dulu Karena ada obat Yang mesti diminum Doain bu Biar sehat Walafiat Amin Ya Rabbal Alamin Lanjut bu Apa bulan depan lagi? Dikit lagi Dikit ya Jangan banyak-banyak Ambil jam 12 Tepat bu ya 5 menit lagi Bu Baik Nah selanjutnya apa? Falamma balagani Anna Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Quattawajjaha Gafilan Mintabu Hadarani Batzi Singkat cerita Perang selesai Nah waktu perang selesai Kata Kaab Aku dengar kabar di Madinah Nabi dengan para sahabat Dalam perjalanan pulang Begitu dengar Nabi dengan sahabat Perjalanan pulang Memetik kemenangan Di peperangan Aku sedihnya luar biasa Batzi itu sedih 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 Campur takut Karena pasti ditanya oleh Nabi nanti Kenapa kamu tidak ikut berjihad Jadi dia galau Risau Jadi menunggu kedatangan Nabi Dia udah gak bisa Udah gak bisa Udah gak tenang Resa Kemudian apa dikatakan Fataviktu Atatakarul Katiba Bahkan waktu Nabi masih di perjalanan Aku galau Risau Aku persiapkan Mau ngebohong apa nih buat Nabi Dia mau persiapkan Pokoknya apa ngebohong ini Apa ngebohong ini Pokoknya cari alasan Biar Nabi bisa terima Kemudian Wahakulu bima akruju min sakratihi gadan Gimana ini caranya Supaya aku bisa lolos Dari marahnya Nabi Murkanya Nabi Jangan sampai Nabi marah Kemudian gak sampai disitu Wahasta'inu ala dharika bikulidzi ro'yin min ahli Bahkan aku punya keluarga Aku kumpulin Yang pintar-pintar Yang otak menjalan Orang-orang tua Aku kumpulin Untuk apa? Untuk cari alasan bohong Bo Mau cari alasan bohong Ampe rapat keluarga Saking apa dia takut Sama Rasulullah ini gak main-main Nanti yang bakal nanya Siapa? Rasulullah SAW Dia mesti punya persiapan Apa jawabannya? Singkat cerita Rapat keluarga Sepakat Pokoknya ngebohong aja udah Biar aman Nah singkat cerita Nah singkat cerita Apa saudara? Falamma Disini dikatakan Falamma kila inna Rasulullah SAW Qat adzallah gadiman Begitu diumumkan Nabi masuk Kota Madinah Pas Nabi masuk Saudara Orang berbondong-bondong Menyambut kedatangan Nabi Begitu aku dengar Nabi udah sampai Hilang Rencana bohong Hilang Udah rencana bohong Udah hilang Gak ada yakin Gak mungkin Bisa bohongin Nabi udah Jadi akhirnya hilang Dia bilang udah Aku mau jujur aja Udah bicara sama Nabi Gak ada yang gak membohong Saudara Subhanallah Itu karisma Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Fa ajma' tu sidqa Maka aku mulai persiapkan Cerita buat Nabi Yang sebenarnya Aku gak membohong Mau cerita Apa aja yang bisa aku ceritakan Kepada Nabi Nah singkat cerita Wassabaha Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam gadiman Begitu pagi hari Nabi sampai Masuk kota Madinah Wakana idha qadima min safarin Bada abil masjid Bu Nabi kalau dateng tuh Pulang dari musafir Nabi gak langsung ke rumah Biasanya Nabi ke masjid dulu Masjid Sholat luar kaat Duduk dulu dengan para sahabatnya Nah itu biasanya dilakukan oleh Nabi Kalau pulang Musafir Nabi masuk masjid Nabi sholat dua kaat Kemudian Nabi duduk bersama orang-orang Falamma fa'alad halik Begitu Nabi duduk Sahabat kumpul Itulah kesempatan Orang-orang yang absen Yang alpah Yang tidak ikut perang Untuk menemui Nabi Menyampaikan alasannya Nah singkat cerita Dateng mereka satu persatu Ini kurang lebih ada Di lapan puluhan orang Ternyata yang gak ikut perang Lapan puluh lebih Termasuk Semua maju Semua maju Pake alasan Bohong Pertama maju Bohong Kedua maju Bohong Ada yang bilang Ya Rasulullah Aku sakit Ada yang bilang Ya Rasulullah Istriku yang sakit Aku jaga Ya Rasulullah Pokoknya semua alasannya bohong Tapi Subhanallah Diterima Mereka alasan Nabi terima Mereka minta maaf Kedua Nabi Nabi maafkan Tapi Rahasia benar Bohongnya mereka Nabi serahkan Kepada Allah Bu Bu Nabi Arif gak Nabi Bijak gak Enggak Nabi gak bilang Wah kamu bohong Nanti kalau Nabi bilang begitu Kan mesti ada bukti-bukti Padahal Nabi gak perlu bukti Dapat wahyu dari Allah Dari Allah Tapi karena orang ini pada gak jujur Ngomong Yang Nabi terima Oh iya Karena sakit ya Rasulullah Oh iya maafin Rasulullah Ya sudah gak apa-apa Pulang semua Hampir 80 orang Nah terakhir giliran Kaab Maju dia Sudara Pokoknya gak ada yang jujur Semua bohong Termasuk Kaab Rencananya apa Bohong juga Sudara Tapi dia maju Dia gemeter Berhadapan dengan Nabi Alikasolatu wassalam Nah begitu dia maju Dia ceritakan Falamma salam tu Ketika atu menemui Nabi Aku berikan salam Tabas sama Tabas sumil muqdok Nah jadi pada saat Aku berikan salam Nabi lihat aku datang senyum Tapi senyumnya orang yang marah Senyum Senyum marah gimana sih bu Coba contohin bu Senyum Tapi marah gitu bu 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 Tuh Nabi kita Marahnya senyum bu Bu Marahnya Senyum Tapi sahabat tau Ini senyum gak enak nih Ini senyum marah ini Dia bilang Nabi senyumnya senyum marah Kemudian apa Summakal Kemudian Nabi berkata Kemari ya ka Kemudian Aku pun datang Duduk di depan Nabi Nabi berkata Kepada aku Apa yang membuat kamu Tidak ikut Berperat Apa alasanmu Apa alasannya Kau gak ikut Kemudian Disini dikatakan oleh Nabi Alam takun Kodib tak Kodib tak Tadahrak Apa Ente ini punya alasan Bagus Apa ente ada urusan yang berat Tapi kan ente udah Udah jual Ente punya ontak Untuk persiapan Kenapa ente gak ikut Nah kemudian Kultu Ini menarik jawabannya Kaab berkata Kepada Nabi Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Inni wallahi Demi Allah Ya Rasulullah Lau jalastu Indah gherik Min ahli dunia Kalau ini Aku duduk Dengan orang Yang bukan anda Orang lain Asal bukan kamu Ini ya Rasulullah La ra'aitu Anni sa'ah Rujumin Sahati bi'uzrin Andai kata Yang nanya ini Bukan engkau Ya Rasulullah Aku punya banyak alasan Punya uzur Artinya dia bisa Ngarang Ngeju cerita Andai kata Bukan engkau Ini yang bertanya Ya Rasulullah Walakot uti tu Jadalan Aku bisa berdebat Aku bisa Sampaikan Sejuta alasan Untuk membela diri Walakin Akan tetapi Aku Ya Rasulullah Wallahi Lakot alim tu Demi Allah Aku sudah tahu La'in Hadastu Kalyauma Haditha Kazimin Andai kata Hari ini Aku bikara Dusta Kepada engkau Tardo bihi Anni Dan kau terima Dusta ku Kau terima Uzur yang bohong Aku buat itu Andai kata Kau terima pun La yushikan Allahu Yushituka Aliyah Ya Aku bisa Berbohong Kepadamu Untuk mencari Ridomu Supaya kau senang Tapi Allah Tahu Yang aku ini Berbohong Ini sekaya Allah Pasti akan Murka Kepada aku Nah Jadi Kalaupun aku Bohong Allah Murka Buat apa Ya Rasulullah Kemudian Dikatakan Wa inni Hadastuka Haditha Sidqin Dikatakan Wa in Hadastuka Haditha Sidqin Tapi Kalau aku Bicara Kepada engkau Dengan Kejujuran Aku tidak Bohong Tajidu Aliyah Fihi Ini sekaya Kau pasti Akan Marah Kepadaku Ya Rasulullah Inni La Arju Fihi Ukbah Allah Tapi Walaupun Kau Marah Kepadaku Ya Rasulullah Aku Masih Punya Harapan Dapat Ridho Allah Karena Aku Jujur Subhanallah Maksudnya Dapat Pengampunan Dari Allah Aku Masih Ada Harapan Nanti Allah Ampuni Nabi Ampuni Sedara Kalau dia Bicara Jujur Tapi Kalau dia Bicara Bohong Nabi Senang Tapi Allah Maha Tahu Allah Akan Murka Kepadaku Akhirnya Setelah Itu Dia Katakan Wallahi Demi Allah Ya Rasulullah Makan Alimin Uzrit Aku Tidak Punya Uzur Apapun Ya Rasulullah Aku Aku Salah Aku Tidak Punya Uzur Aku Sehat Perbekalanku Cukup Aku Bisa Berangkat Tapi Aku Undur 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 Sampai Akhirnya Aku Tidak Jadi Berangkat Aku Salah Aku Mengaku Dosa Itu Yang Bisa Aku Sampaikan Subhanallah Jujur 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 Disini Menarik Apa Kata Nabi Alayhi Salatu Wassalam Sudara Sahabat Kumpul Kata Nabi Kata Nabi Kata Kata Sahabatnya Amma Hadha Fakot Sodam Kata Nabi Yang Ini Jujur Berarti Yang Tadi Bohong Jadi Bukan Nabi Nggak Tahu Mereka Ngebohong Jadi Nabi Ngerin Dari Tadi Iya Nggak Papa Iya Nggak Papa Pada Pulang Begitu Yang Ini Ngomong Jujur Apa Kata Nabi Ini Baru Jujur Ini Baru Jujur Begitu Dikatakan Nabi Jujur Fakom Bangun Haykaab Hatta Yak Yallahu Fika Kita Tunggu Putusan Allah Masya Allah Bu Bu Artinya Lari Dari Perang Bol Tanpa Uzur Itu dosa Besar Itu dosa Berat Sampai-sampai Nabi Nggak langsung Maafin Kata Nabi Kita Tunggu Ya Putusan Allah Masya Allah Akhirnya Apa Akhirnya Kaab Berjalan Disini Begitu Aku Diri Aku Keluar Dari Nabi Kaum Ikuti Aku Semua Mencerca Aku Kenapa Kau Jujur Kenapa Jujur Yang lain Nggak ada Yang Jujur Yang lain Bohong Semua Kenapa Ente Nggak Bohong Kan Udah Sepakat Ente Bohong Dia Dome Lomelin 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 Sudara Sepanjang Jalan Akhirnya Apa Dia Kata Disini Dikatakan Ya Kaab Kita Kenal Ente Ente Nggak Pernah Bikin Dosa Ente Orang Baik Nggak Ninggalin Sholat Nggak Bikin Masyiat Baru Satu Ini Kesalahan Kenapa Enggak Bohong Aje Baru Satu Bikin Salah Bohong Kenapa Tetap Enggak Enggak Mau Tapi Tapi Kaab Cerita Apa Disini Dikatakan Disini Dikatakan Oleh Kaab Oleh Kaab Disini Katakan Wallahi Ma Zalu Yu An Nibunani Hatta Aratu An Argi Aila Rasulillah Jadi Karena Aku Diserang Terus Sini Sampai Aku Akhirnya Kedir Juga Barik Aja Kita Ngebohong Aja Kita Tarik Aja Itu Pernyataan Tadi Sampai Terpengaruh Seperti Itu Karena Kalau Allah Putusannya Enggak Terima Bagaimana Kalau nanti Putusan Allah Akhirnya Kau Pokoknya Ditakut Takut Aku Sempat Bergetar Sepert Takut Sempat Pengen Balik Kepada Rasulullah Bikin Alasan Yang Palsu Tapi Akhirnya Apa Yang Terjadi Tapi Setelah Aku Pertimbangkan Beliau Katakan Wallahi Demi Allah Aku Tidak Akan Pernah Mendustai Diriku Dan Aku Tidak Pernah Akan Pernah Mendustai Allah Dan Rasul Nya Alhamdulillah Lihat